Intro Gilang Pramana memastikan tak ada welcome-welcome dari Arema sampai akhir tahun 2021 Presiden klub Arema itu menyebut, pengumuman pemain rekrutan Anyar akan dilakukan awal tahun 2022 mendatang Sebelumnya, Gilang sudah menjelaskan manajemen Arema bakal mendatangkan pemain Anyar di bursa transfer pemain paruh musim ini Maksimal ada 3 pemain yang merapat untuk putaran kedua Sejauh ini, Arema baru mendatangkan 1 pemain, yakni Genta Alparedo yang dipinjam dari Semen Padang Artinya, masih ada 2 kali prosesi perkenalan pemain Anyar lagi Perkenalan pemain baru akan dilakukan pada awal tahun depan Januari akan kita perkenalkan pemain lagi Kata Gilang, Gilang Pramana tak menampik jika agenda perkenalan pemain Anyar yang dilakukan Januari tahun 2022 Karena menunggu agenda Timnas Indonesia di Piala AFF selesai Bisa jadi ini indikasi jika pemain Anyar itu saat ini masih memperkuat skuad Garuda Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga lagi di partai final Piala AFF 2020 Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021 Dan Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022 Selain dari Timnas, diprediksi Arema juga menantikan pemain dari 4 klub yang berlaga di babak semifinal Liga 2 Yang juga berakhir Desember tahun 2021 Doakan saja pemain baru itu dari skuad Timnas yang sekarang Saya pastikan kami akan menambah pemain baru dari Timnas Kalau tidak bisa tahun ini ya untuk tahun depan Imbunya Soal perekrutan pemain Anyar sebagai tambahan di putaran kedua ini Arema memang terkesan lambat Terima kasih telah menonton!